Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Barat diserang kadernya sendiri. Perusakan ini dipicu rencana pergantian Ketua DPD Partai Golkar, Si Junjung. Perusakan terjadi di kantor DPD Partai Golkar di Jalan Rasunasait, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Perusakan yang dilakukan oleh kader Partai Golkar itu sendiri terjadi sesaat setelah musyawara daerah, DPD Partai Golkar Kabupaten Si Junjung dibuka oleh Ketua DPD Provinsi Partai Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim. Namun tiba-tiba Ketua DPD Partai Golkar, Si Junjung, Rifle Boy, mengambil mikrofon dan memprotes dilaksanakannya musda. Setelah itu pendukung Boy yang juga Wakil Bupati Si Junjung ini keluar dari ruangan rapat dan langsung melampiaskan emosi dengan memecahkan kaca kantor, kemudian membalikan meja dan menghancurkan pot-pot bunga yang ada di luar gedung. Akibat perusakan ini, musda yang akan digelar untuk memilih Ketua baru DPD Partai Golkar, Si Junjung, pun akhirnya ditunda. Kasus pengerusakan yang merupakan masalah internal partai ini telah diserahkan prosesnya ke pihak kepolisian daerah Sumatera Barat. Masalah ini telah kita laksanakan, sebelum ini pemilihan ketua terjadi perbedaan. Mereka menganggap surat DPD itu tidak sah. Jadi terjadi perbedaan dan mereka keluar dari ruangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.